Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat saya Riponmi Hari ini kita akan membahas soal TKP anti-radikalisme Semoga bermanfaat Soal pertama Anda baru dipindahkan ke suatu kantor Di kantor tersebut ada sekelompok teman Anda yang suka membahas masalah agama secara berlebihan Bahkan mereka merasa pembahasan mereka adalah yang paling benar Gerakan mereka juga mencurigakan dan kurang bersosialisasi dengan teman-teman kantor lainnya Hal ini membuat teman-teman Anda yang lain cemas bahwa mereka adalah kelompok berbau radikalisme Sehingga banyak teman-teman Anda menjauhi kelompok itu Suatu hari Salah satu teman Anda dari kelompok tersebut mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan mereka Sikap Anda sebagai anak baru di kantor tersebut adalah A. Langsung berkata tidak ikut menjauh seperti teman-teman Anda yang lain B. Melapor kepada atasan Anda bahwa tindakan sekelompok teman Anda tersebut mencurigakan C. Menasehati teman Anda tersebut bahwa pemahaman mereka terhadap agama secara berlebihan itu tidak baik D. Menerima tawarannya karena Anda anak baru harus mampu beradaptasi dengan lingkungan E. Mencoba bersikap biasa saja mengkonfirmasi kegiatan yang akan dilakukan apa Baik sebelum kita jawab kita telah adun soalnya teman-teman seperti materi yang telah dijelaskan di video sebelumnya tentang radikalisme disini ada tanda-tanda ya teman-teman masalah agama secara berlebihan merasa yang paling benar gerakan mereka juga mencurigakan dan kurang bersosialisasi ini memang ada tanda-tanda berbau radikalisme nah cuma disini soalnya kita adalah anak baru ya teman-teman anak baru kemudian sikap kita yang diminta nah itu jawaban yang paling benar itu poin limanya ada di jawaban E. Mencoba bersikap biasa saja mengkonfirmasi kegiatan yang akan dilakukan apa nah mengapa seperti itu teman-teman karena seperti yang video sebelumnya bahwa untuk di komunitas kalau kita mendengar ada desas-desus radikalisme yang harus kita lakukan pertama sekali adalah sosialisasi nah disosialisasi ini ada apa saja ada pendekatan ada pengakraban ada diskusi kemudian setelah diskusi ternyata ada emang benar kita merasakan sendiri ada tanda-tanda radikalisme maka kita lakukan pengawasan setelah lakukan pengawasan kita melihat sendiri bahwa mereka merencanakan sesuatu yang berbau radikalisme hal-hal yang mencurigakan maka kita lapor kepada toko masyarakat atau toko RT atau pihak yang berwenang nah disini kan baru desas-desus kita belum menemukan bukti apapun maka sebagai orang yang baru kita harus bersikap biasa saja karena disini ada aspek jejaring kerja yaitu memahami dan menghargai mitra kerja karena teman kita sudah mengajak kita untuk mengikuti kegiatan mereka masa kita langsung berkata tidak itu kan tidak sopan kita bersikap biasa saja dulu kemudian juga ada aspek beradaptasi karena kita orang baru kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kita yang baru kemudian kita konfirmasi kegiatannya apa ya kalau ternyata di kegiatannya tersebut ada hal yang mencurigakan memang ke arah radikalisme baru kita menolak nah kalau poin A itu langsung berkata tidak itu sangat tidak baik ya teman-teman ini poinnya satu tidak boleh kecuali sudah jelas misalnya di soalnya kelompok A adalah kelompok radikalisme yang sedang mencari anggota baru dan dia menawarkan kepada kita untuk bergabung itu baru kita aspek internkiritas baru langsung berkata tidak tapi kalau seperti soalnya tidak ya teman-teman kemudian yang B melaporkan kepada atasan nah melaporkan kepada atasan tidak boleh langsung ujuk-ujuk itu harus habis sosialisasi pengawasan sudah yakin ada hal yang mencurigakan kita merasakannya sendiri bukan dari desas-desas baru kita lapor ke pihak yang berwenang misalnya disini bisa atasan kita gitu ya jadi ini poinnya dua nah kemudian C menasihati teman Anda tersebut bahwa pemahaman mereka terhadap agama secara berlebihan itu tidak baik kita belum tahu apa-apa baru datang baru pindah sudah maling nasihati aja cuma bermodal dari kata orang-orang itu tidak boleh ya teman-teman ini poinnya tiga nah menerima tawarannya karena Anda anak baru harus mampu beradaptasi ya kita serba salah ini boleh empat ya ini poinnya lima jadi jawabannya yang benar adalah E soal nomor dua Anda adalah seorang dosen di suatu kampus akhir-akhir ini paham radikalisme semakin marak di kalangan mahasiswa tugas Anda sebagai dosen adalah A. memberikan sosialisasi kepada mahasiswa tentang radikalisme melalui kuliah umum di kampus B. melakukan pengawasan kepada mahasiswa Anda yang memiliki sikap mencurigakan ke arah radikalisme C. membiarkan saja karena di kampus Anda belum ada yang menjadi teroris D. membuat konten-konten kreatif di sosial media yang berhubungan dengan Pancasila nasionalisme, cinta tanah air agar dapat menanggalkan informasi yang menyesatkan seperti radikalisme E. melakukan pendekatan dan diskusi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Anda jawaban yang bernilai lima adalah A. memberikan sosialisasi kepada mahasiswa tentang radikalisme melalui kuliah umum di kampus nah seperti materi yang sebelumnya yang pertama sekali adalah sosialisasi nah disini kan kita dosen nah dosen ya bentuk sosialisasi pendekatannya yaudah kita berikan sosialisasi melalui kuliah umum nah disini misalnya membuat konten-konten kreatif di sosial media yang berhubungan dengan Pancasila ini bagus juga ya teman-teman ini poinnya empat kita sebagai dosen juga bisa cuma kalau ini itu konteksnya bukan di kampus ini maksudnya misalnya soalnya Anda adalah seorang dosen yang memiliki kemampuan IT atau followers atau subscriber yang banyak atau Anda dituntut oleh atasan Anda untuk membuat program yang berbau teknologi informasi baru jawabannya poin lima ini ya teman-teman tapi kalau soalnya cuma seperti ini aja jawaban poin lima nya adalah yang A kemudian untuk yang B melakukan pengawasan kepada mahasiswa Anda yang memiliki sikap mencurigakan disini kan belum ada di soal ceritanya belum ada apakah dia mencurigakan atau tidak ini poinnya adalah dua ya teman-teman karena di ceritanya gak ada yang C membiarkan saja karena di kampus Anda belum ada yang menjadi teroris ini tidak peduli ya teman-teman pokoknya satu yang buruk-buruk itu eliminasi duluan kalau lihat soal TKT ya nah kemudian yang E melakukan pendekatan dan diskusi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Anda boleh juga cuma ini terlalu ibaratnya memang mahasiswa Anda cuma satu kita harus diskusi kegiatan mereka satu-satu kan gak tidak mungkin kecuali kita sudah ada mencurigai sekelompok orang nah baru kita ajak pendekatan dan diskusi tapi kalau masih seperti ini hanya untuk mencegah ya pertama sekali adalah sosialisasi jadi jawabannya adalah yang A kemudian soal nomor tiga era modern saat ini teknologi semakin canggih informasi sekejap mata langsung tersebar apalagi saat pandemi seperti ini berita hoax cepat tersebar terutama tentang radikalisme Anda adalah seorang ASN dan seorang youtuber terkenal yang sering membahas skin care dan tidak mengerti tentang radikalisme peran Anda dalam menghadapi berita-berita yang memicu keutuhan persatuan seperti radikalisme adalah kita pilih ya teman-teman ini jawabannya yang pertama tadi seperti sosialisasi dulu nah disini kita yang A memilah berita-berita yang dibaca dan mencari sumber kebenarannya ini ada benar tapi tidak ada hubungan dengan soal ini gitu loh kecuali kita melihat berita hoaxnya kalau ini kan sikap kita buat mendukung teknologi yang semakin canggih gitu yang B tetap membahas skin care karena itu kemampuan saya ini poinnya satu ya teman-teman karena ini kesannya tidak peduli pokoknya kalau TKP yang tidak peduli itu tidak peduli itu poinnya satu kemudian C langsung membuat konten tentang radikalisme karena itu hak dan tanggung jawab saya dalam membela negara bisa benar ya teman-teman D sesegera mungkin mempelajari tentang radikalisme dari sumber-sumber resmi lalu baru membuat konten edukasi radikalisme juga bisa benar yang E mencari topik yang menarik tentang radikalisme dan membuat kontennya nah disini selain ada aspek anti-radikalisme itu juga ada aspek TIK yaitu mampu menggunakan teknologi informasi komunikasi dan antusiasisme dalam penguasaan bahan jadi kita tidak boleh karena tadi kan disini soalnya dia tidak mengerti jadi tidak boleh langsung membuat konten itu sama saja kita membuat informasi yang tidak bagus nah walaupun itu baik juga cuma kurang tepat kemudian ini poinnya adalah tiga ya teman-teman nah kemudian mencari topik yang ini benar yang A tapi tidak berhubungan jadi dua kemudian yang E mencari topik yang menarik tentang radikalisme dan membuat kontennya bagus cuma kita harus yang penting kalau kita tidak mengerti sebelum kita mencari yang menarik kita harus mempelajari dulu dari sumber-sumber resmi karena ini adalah hukum dari aspek TIK lalu baru membuat konten jadi ini ada belajar mencari sumber baru kita aplikasikan dan turut serta dalam sistem informasi jadi yang poin lima adalah yang D oke cukup sekian soal TKP antiradikalisme yang kali ini untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5 akan dibahas di video yang terpisah semoga bermanfaat Assalamualaikum